Masih berada di zona kuning, Kabupaten Sarulangun belum menerapkan pepelajaran secara tatap buka di sekolah. Pepelajaran siswa masih dilakukan jarak jauh. Dinas Pendidikan Kabupaten Sarulangun masih memperlakukan kegiatan belajar mengajar jarak jauh untuk tahun ajaran baru 2020-2021. Hal ini dilakukan karena Kabupaten Sarulangun masih berada pada zona kuning virus corona. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarulangun, Helmy, menjelaskan, berdasarkan surat keputusan bersama empat menteri, yakni Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. Sekolah secara tatap buka hanya diperbolehkan bagi kebupaten kota yang memiliki zona hijau. Sementara zona kuning, orange, dan merah belum diperkenankan pelajar secara tatap buka melainkan siswa harus belajar dengan sistem jarak jauh. Untuk Kabupaten Sarulangun yang masih dalam zona kuning, siswa tidak diperkenankan untuk belajar bertata buka di sekolah. Meski demikian, sekolah tetap buka dan seluruh guru tetap masuk ke sekolah. Kabupaten Sarulangun sendiri itu seperti apa? Karena kan kita melihat kondisi saat ini kan kita masih zona kuning. Ya, mungkin sesuai dengan informasi yang didapat dari kawan-kawan PES, kemudian tadi juga sudah ada keterangan dan penjelasan dari Kepala Rumah Sukit Umum ya, bahwasannya kemudian yang merupakan salah satu anggota tim lulus kita saat ini masih dalam status kuning. Akhirnya kita tidak boleh melaksanakan pembelajaran secara tatap buka. Namun sekolah tetap dibuka tanggal 13 Juli itu, ini kan sesuai dengan keadaan pendidikan. Jadi proses pembelajarannya masih menggunakan PJJ, proses jarak jauh. Bukan sekolah tidak dibuka, sekolah tetap dibuka. Cuma proses pembelajarannya tidak secara tatap buka untuk yang zona kuning.